Hai di video kali ini saya akan membahas sedikit hal yang simple basic namun seringkali sedikit terlupakan yaitu cara memotong ke area yang saya tanding berwarna ungu seperti yang terlihat pada layar saya buat terlebih dahulu sebuah sketch seperti ini kemudian di-revolve lalu extrude untuk memotong lubang di sini kemudian untuk area yang berwarna umum secara tradisional biasanya yang dilakukan adalah seperti ini buat sebuah kotak seperti ini yang tentu saja harus lebih besar daripada area yang dipotong kemudian disini kita bisa buat sebuah garis untuk mirror lalu dilakukan remove extrude seperti ini atau ini dibuat salah satu lalu di copy mirror dari sini jadi face ini nah ya seperti itu begitu juga untuk yang bagian ini kurang lebih caranya sama oke nah ternyata sejak versi sejak beberapa versi terdahulu tepatnya simatron 12 kita tidak perlu membuat mirror jadi kita bisa buat untuk pemotong seperti ini kemudian kita buat seperti ini lalu lakukan extrude nah untuk extrude nya kita punya opsi ini jadi kalau secara default menggunakan pemotong seperti ini maka hasilnya akan yang terpotong bagian tengah nah kita punya opsi untuk memutar atau membalik penggunaan outside sehingga kita mendapatkan hasil seperti ini bagi tujuan yang sebelah depan baru dilakukan yang seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah seperti ini nah seperti ini jadi menurut saya jadi menurut saya fitur ini cukup memudahkan dan ternyata ada satu lagi cara yang bisa dilakukan jika di yang kedua ini saya coba edit saja jika menggunakan cara ini saya membuat sketch kotak di cara yang berikutnya adalah saya cukup membuat garis seperti ini satu garis saja disini ukuran lebih panjang kemudian klik ok ini kita hapus saja dulu obat garis itu otomatis akan mengaktifkan tim wall on kemudian disini kita bisa buat thicknessnya seperti ini pilihannya sama outside juga karena kalau inside hasilnya akan seperti ini jadi kita buat yang outside kemudian pastikan delta atau chair up disini ini lebih tinggi dan pastikan ini menggunakan both side seperti ini ini bisa di oke untuk yang di bagian depan juga sama kita bisa gunakan satu garis saja kemudian next loop nah ini harus ke arah yang sebaliknya sampai kita mendapatkan preview seperti ini type-ness type-ness disini 20 kemudian sorry delta-nya 20 kemudian type-ness kemudian kemudian jadi untuk membuat remove extrude kita punya opsi sedikit lebih banyak dibanding cara tradisional terdahulu walaupun untuk yang cara yang kedua tadi untuk extrude menggunakan garis menggunakan pengaturan thickness di sini kita ada sedikit rule yang harus dipatuhi jadi kalau area Direction kurang tepat dia juga tidak mau memotong saya tidak tahu apakah ini atau memang karakternya seperti itu tapi yang pasti untuk membuat pemotong bentuk seperti ini opsi yang kita punya menjadi lebih banyak dan tentunya lebih memudahkan oke demikian untuk tutorial kali ini selamat mencoba salam safe and calculate selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba